ini kan hari baru lebaran kedua kalau Pak Wirawis belum bekerja atau kudukan atau orang itu kan mesti ini juga diklarifikasi nanti aku izin loh ya, kalau di badan itu kita sore sore kan bisa barangsung ya? barangsung sore itu kan sudah sampai tanda! 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 bapun 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 hahaha kok ini udah didawi kubingnya Pak Roh gak usahnya calon harap api ini kok supaya ini juga diharapkan nanti susunnya juga api dan cempehnya juga sehat silit itu kan mempertahankan ketika cempehnya sehat dan ini Pak Wiraw itu setiap pagi dan sore siangnya itu nyari babun-babun jadi posisinya bagaimana ini terselamatkan pencapaian sesuatu itu tidak sesederhana yang kadang kita bayangkan memang harus perlu perjuangan yang ekstra nah ini juga posisinya misalnya Pak Wiraw itu orang sore sore ini yuk ngelengok cempehnya kita lihat kelakuan Pak Wiraw ini ini kan baru hari lebaran kedua ya lebaran hari kedua tapi kok malah justru badan ini biaya maksudnya itu dikira dikira Kakak TV tidak kasihan libur tidak kasihan libur bias gak ngerti lah biaya ceritanya tapi ini ceritanya ini sudah berikan kita peluang kesempatan ya maksudnya posisi ini itu terserah oke Pak ini apa nih ini kan bawa badan jadi posisi ini malah berada badan itu berhasil di di bawah ini ini sudah ada di bawah ini ini sudah ada di bawah di bawah ini sudah ada di bawah karena ini sudah ada di bawah ini sudah ada di bawah ini memang dari kemarin maksudnya kan dikira ini kan hari baru lebaran kedua kalau Pak Wiro bisa bekerja, apa kudukan, apa orang kan ini juga diklarifikasi, jangan nganti aku izin loh jadi posisinya ini bergantung, ceritanya kok alasanmu yang mendasar apa, misalnya ini kan waktu ini biasanya umumnya teman-teman itu umumnya orang-orang kurang doa lho orang-orang kurang doa, Pak Wiro malah kesukan lah, orang-orang malah bingung ya ya, aku orang-orang yang ngelih, bos jadi lebih cenderung dia ke anugas ngayal ya itu bos-bosok makhluknya gusti kok lebih menekankan ke karena ini punya tanggung jawab ya tanggung jawab jadi ini ada apa-apa lho orang-orang jani ada sekolah maksudnya ada apa-apa, tapi cuma karena kalau seperti itu mungkin berangkat dari Pak Wiro sendiri sih tanpa kita kudukankan atau apa tanpa kita harus terus gimana, gimana, gimana kalau kita berangkat dari Pak Wiro sendiri barangsung ya ya barangsung, sore, itu kan sampai sampai jadi posisinya itu tanggung jawab, Pak Wiro nah, orang-orang yang ngelih, kalau barang-barang kayak gitu orang-orang yang ngelih waktu ini kerja, ya kerja dolan, ya dolan maksudnya yang ngelih, yang ngelih, yang ngelih, yang ngelih apa namanya tanggung jawab ya tanggung jawab kok ini rencananya ini? ini rencananya tetap goyang goyang? ya tapi kok cuacanya mboh tapi kayaknya panas juga loh panas juga, cuma kan terdekat krimis-krimis sebenarnya yang paling mendasar Pak Wiro rajelem perai, bukan rajelem kemarin memang satu hari sudah libur dan kita berikan peluasaan di KKTV kan pernah dibatasi pernah dibatasi maksudnya ini dengan posisi misalkan arak piye, arak piye, arak piye, arak piye terserah sampean juga kan sebenarnya, nah arak perai, arak libur posisi ini kan yuk oleh-oleh wahi tapi faktanya sampean ke dua posisi orang ada batasan perai, orang ada batasan kerja teman-teman lagi pada datang, tonggo-tonggo senengлад dan di dada di dada di dada coba pindah dulu tak rampung nih kong tamu kita jeloki kakong kakong nang dobur kaya kepadanya oke guys ya seperti ini jadi keakrapan sebuah apa namanya masyarakat ya bahwa kita juga disini tidak aku pun juga sama seperti Pak Wiro nyolong-nyolong waktu lah caranya bagi-bagi waktu karena memang tanggung jawab besar kalau dia menurut si seneng, dia menurut si karep aku malah posisi kadang ini kapiran juga ya artinya kan masih bisa berbagi artinya berbagi saya dengan Pak Wiro itu kondisinya kan masih bisa memanfaatkan nanti untuk silaturohim ke temen-temen itu disaat sore hari nanti juga masih ada waktu dan ada kesempatan ini sempatnya kan klarifikasi Pak Wiro ini kan ada unsur pemaksaannya aku yang peduli itu kalau ada konten-konten yang ada di Bataan Pak Wiro kalau diwari-wari pernah kadang itu aku jangan-jangan nggak dikasih libur kan gitu jadi posisinya ya kita tahu ini Pak Wiro sendiri makasanya libur Bataan itu ya Bataan makasanya nyambut kawin, nyambut kawin mau ya tanggung jawab, ngapain ini nyawa kok nah itulah yang bikin kita posisi ini sinkronisasi ataupun dalam keluarga KKTV sendiri itu kan memang dari dulu Mbak Gun itu juga yang kalau kamera itu juga ditakoni ya oleh Pak Wiro juga ditakoni oleh apakah saya pernah mengikat seseorang kan tidak ya jadi posisi ini kita memberikan kebebasan artinya kebebasan yang bertanggung jawab ya artinya kita tidak membatasi kalau ya Mas Gun misalnya punya job luar untuk keluar sehari dua hari sampai seminggu KKTV juga ada masalah ya Pak Roh meskipun juga Pak Wiro juga kondisi saat seperti ini kita juga ada masalah kita harus berposisi sebagai orang yang apa namanya mandiri single factor artinya KKTV sendiri seperti itu Pak Wiro kenapa di hari lebaran kedua itu berangkat kesini dan tetap seperti aktivitas biasa kayak sebelum lebaran itu karena memiliki rasa tanggung jawab memiliki tanggung jawab yang besar bahwa kambing ini juga harus diopeni harus dirumat ya dan hari ini sebetulnya memang dan bagus dan si Prabu mandi tapi itu si Prabu mandi dan ini tinggal dan bagus mudah-mudahan aja panas mudah-mudahan panas dan posisi ini ada inti konten yang kita harus update Pak Wiro selain ini apa jadi kerawatannya sampean kambing yang punya temen kita yang suku harjo itu kan kita perlu diperlihatkan loh seperti apa perkembangan ini kesehatan ini segala macem yang mana itu yang mana posisinya sudah di cek kita harus cek kesehatannya hari ini nanti sama sama kan ya Pak Wiro ditok di cek ini apa babanya babanya cek kesehatannya ya diupdate aja yang lorong aja luas di dalam aja dalam kandang tapi area lorong karena itu juga kita memiliki tanggung jawab yang besar karena itu karena itu 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 jadi posisinya kita harus minimal kalau kita tidak ngirim ke video melalui WA ya minimal kita konten ya nah jadi diupdatekan posisinya ini 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 jadi kita update-update aja melihat kondisi-kondisi terkini ini belum urung kawin ya Pak Rowi anak teteki ini urung kawin ini makanya jantan siap berahi ini apa Pak Rowi ini ini lah cowok kambing yang dulu sempat deprok dan posisi setelah beranak tangi kok ini jadi doi itu Pak Rowi ya ini calon rak api ini kok oke ini ini yang jantannya ya jadi mundak dowo ini ini supaya nyusu ini ini padahal kondisi baboni di sebelahnya normal ya maksudnya orang lah orang bancar ya orang bancar seperti yang sebelah tapi nyatanya dirawat pakai dot berarti ya dua ben pirang-pirangnya di perai dan posisi di gue nge-sep gue nge-detiki siji loro telu papat lima wesh sehat banget saya sempat yang tukumnya senang ya ya iyalah murah apa itu telur setengah anak lu lalu terus terus kondisi sehat kondisi udah sehat normal lah ini tanya aja sama Pak Biro ketika ngerumat kondisi kita berbagi ya yang kondisi baboni yang bahkan di luar predisi kita sehingga sekarang menjadi sehat tekan ini anak lor juga sehat kendala paling payah apa nih Pak Rowi kendalanya paling payah yang paling sulit kendalanya kendalanya yang awal kayak yang awal kayak di saat ibu ngasih pakan ini menunai beda dari yang lain harus digenjot digenjot di sini supaya ini juga diharapkan nanti susunnya juga api dan cempenya juga sehat yang sulit itu kan mempertahankan ketika cempenya sehat dan ini Pak Liro itu setiap pagi dan sore dari siangnya itu nyari babon-babon jadi posisinya bagaimana ini terselamatkan terus terang saja jujur kalau ini di loski babon siji tetep rauh 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 kondisi fit tenang sehat ya babon berapa siang sampean perah untuk cempenya ini Pak Liro? siji loro telu papat limau lima ekor induk lima ekor induk itu terbagi menjadi pagi dan sore ya pagi dan sore mbengi ini sudah ditambahi susu tambahan belum? belum belum berani ya? belum berani full murni kan aku tidak khawatirnya kan malah justru kalau mencret repot ya? ya repot, aku ngedropnya oke ya gini lah teman-teman jadi pencapaian sesuatu itu tidak sesederhana yang kadang kita bayangkan memang harus perlu perjuangan yang yang ekstra nah ini bagaimana sih misalnya Pak Liroh rauh 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 orang, uh.. kemarin satu hari di sini kita makan untuk harus Jerusalem makan dan lain-lain berbagi tugas tapi hari ini pak Liroh rauh mungkin rata garam grade jadi accomplishes rauh rauh rauhert Schools makanya com defending Pesisi, menyambut gawe yang, udah kami hemen karena ini aku yang melalui kadang ada tamu terus ada orang menyambut gawe namanya ke pantang sore ya ha... Marking stress kenapa ini kita masuk babon-bobon ini yang diperah ya? iya, kita masuk dan ini di janding kelanang, setelah terjadi birahi lagi apa yang bisa birahi lagi? bisa aman itu saja? ya, mudah-mudahan saja jadi gitu guys, meskipun kita tidak panjang, tapi kita mau update aja kita klarifikasi lagi, kok kok bisa klarifikasi? ini, 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 ini kita update kan bagi yang temen kita yang menyebabkan kemarin ya kondisi ini masih saat hari ini sehat-sehat kondisi hari ini juga masih terkondisikan aman kalau yang ini keluar nggak susunnya Pak Wirong? salam? betul-betul ini betul-betul ini saya menyambung sampai betul-betul ini, betul-betul ini ini, ini jelas betul-betul ini betul-betul ini petotan, siapian ini, ini, ini susunnya api ini diperoleh tesok sore apa-apa? ini tetap tak bagi lah Pak ini, ini tidak diperas terlalu sering panindah sehari sekali ya sehari sekali ini, apa yang bisa kita coba ini? ini kulit kacang hijau guys setek pakan ini kulit kacang hijau ini juga coba yang berbagaat nah, dengan choppernya Mas Huda kemarin kita akan dikasih dan ini kayak ini jadinya kayak gini saya campur campuran ini campuran empas tangu ini posisinya kan lebih gampang mudah termakan dan tercerna orang-orang yang mubat apa itu? serat kasar serat kasar berapa menit saya? 13-13 13 menit ya, karena berhubung kita juga tadi ada ada tamu ada tamu ditanggapi sih, bos aku sih nggak salah mereka mungkin nggak tapi saya juga sih mesti kadang ujah suju sekelajuk keliwat oke, segitu ya Pak Roh intinya Pak Wiro itu datang ke sini untuk ngewanginnya itu kan bukan berarti kita memaksa ya intinya nggak ada paksaan intinya Pak Wiro itu dari dalam hati intinya sudah merasa harus ini menjadi tanggung jawab ya oke gitu guys kita lanjutkan penontonan dan see you next again sampai jumpa salam setari penontonan Indonesia thank you dan terima kasih maaf hati batin ya hehehe 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 terima kasih terima kasih